Salam sejahtera bagi kita Jumpa lagi dengan saya di DGS Channel Pada kesempatan ini Saya mau menanggapi tentang sejarah Martin Luther Yang disampaikan oleh salah satu channel yang bernama Andei Tunggal Disana dia menyampaikan sejarah secara tidak netral Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan secara netral Apa yang sebenarnya terjadi Dan bagaimana sejarah reformasi Dimulai dari kesalahpahaman tentang derma Nah mungkin penjelasan ini agak pendek Tetapi paling tidak Saya akan menjelaskan secara ringkas Apa yang sebenarnya terjadi Nah Topik kali ini Saya akan mengangkat tentang sejarah reformasi Martin Luther Dari protes menuju pemisahan Nah Martin Luther adalah seorang biarawan dari Ordo Agustinus Yang memang cukup kritis pada zamannya Dan juga mempunyai pengaruh Nah Sekali waktu Dia protes terhadap salah satu kalimat Dari perkataan Johan Tetzel Seorang pengkotbah Atau imam dari Ordo Dominikan Nah Tetzel Membuat sebuah pantun Yang kemudian disalah mengerti oleh Martin Luther Bunyi pantun itu Adalah Begitu terdengar bunyi koin emas di kotak Bangkitlah jiwa menuju surga Nah Sebenarnya Pantun yang dibuat ini berkaitan dengan iman katolik Ia meyakini Bahwa Ada tempat dimana Seseorang Menunggu Atau Tempat penantian Atau api penyucian Dimana Orang-orang tertentu Menunggu penghakiman pribadi Sebelum memasuki Penghakiman umum Atau penghakiman pada akhir jaman Nah Pantun tersebut tadi Dianggap sebagai bagian dari penjualan Surat pengampunan dosa Oleh Martin Luther Maka Tuduhan yang dilontarkan oleh Martin Luther ini Tentu saja tidak benar Karena Tindakan Memberi derma Atau Memberi kolekte Tidak sama dengan Menjual pengampunan dosa Ini sama sekali lain Lalu Memang Pada waktu itu Tema yang diangkat adalah Tentang derma Atau tentang Memberi Yang juga Diajarkan oleh Yesus Dalam Injil Matius 6 ayat 2 Nah Pada Waktu itu Kebetulan Uang yang Digumpulkan Dari hasil Derma itu Digunakan Untuk membangun Untuk membangun basilika Tetapi Yang perlu kita sadari Bahwa kita Menyumbang itu Bukanlah Tindakan untuk Meminta pengampunan dosa Atau membayar pengampunan dosa Namun Memang Kita tidak bisa Memungkiri Bahwa Hal semacam ini Dapat saja Digunakan Disalahgunakan Atau diselewengkan Maka Kemungkinan besar Martin Luther Melihat potensi Adanya penyelewengan Terhadap Ucapan Tezel tersebut Maka Martin Luther Protes kepada Uskup Agung Albert Dari Mainz Lalu Protes yang diajukan Oleh Martin Luther Ini Merupakan Awal Perubahan Dalam diri gereja Pada masa itu Yang dapat Dikatakan Dalam Situasi Gelap Nah Pada waktu itu Memang Tidak bisa Dipungkiri Bahwa Banyak Oknum-oknum Yang Secara Politis Secara Pribadi Memanfaatkan Situasi itu Untuk Kepentingan Pribadi Nah Maka Sangat Keliru Apabila Kejadian itu Dianggap Terjadi Di seluruh Gereja Katolik Sementara Kejadian tadi Terjadi Di Keuskupan Di salah satu Keuskupan Di Jerman Dimana Uskup Albert Dari Mainz Memimpin Maka Keliru besar Apabila Kejadian ini Dianggap Sebagai Kesalahan Gereja Katolik Di setiap Tempat Ini Terjadi Tidak di setiap Tempat Tetapi Protes ini Terjadi Atau Kesalahpahaman Ini terjadi Adalah Di Keuskupan Yang berada Di wilayah Negara Jerman Nah Ada Beberapa Tanggapan Berkaitan Dengan Reformasi Yang dilakukan Oleh Martin Luther Ada Sisi Baik Ada Juga Sisi Buruk Mungkin Salah Satu Atau Beberapa Sisi Baik Yang dapat Kita Ambil Dari Protes Luther Adalah Yang Pertama Gereja Katolik Menyadari Bahwa Gereja Tidak Bisa Dicampur Aduk Dengan Politik Maka Di Kemudian Hari Gereja Katolik Memisahkan Gereja Dengan Politik Selanjutnya Gereja Menyadari Bahwa Kepentingan Pribadi Tidak Sama Dengan Kepentingan Gereja Maka Di Kemudian Hari Gereja Katolik Menyadari Bahwa Kepentingan Pribadi Terlepas Dari Kepentingan Gereja Itu Sisi 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 Yang Buruk Yang Terbawa Hingga Abad Ke 21 Ini Dan Sisi 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 Buruk Ini Menjadi Sebuah Kebutaan Sejarah Atau Dalam Tanda Kutip Menjadi Banyak Orang Yang Mutas Sejarah Yang Tidak Menyadari Bahwa Banyak Juga Hal-hal Negatif Yang Dibawa Oleh Luther Melalui Reformasi Yang Dia Lakukan Maka Ada Beberapa Hal Tanggapan Berkaitan Dengan Reformasi Yang Dilakukan Oleh Luther Pertama Luther Hampir Saja Membuang Surat Surat Dalam Kitab Suci Yang Pertama Adalah Surat Rasul Yohanes Dan Kitab Wahyu Martin Luther Menganggap Bahwa Kedua Kitab Tersebut Merupakan Kitab Jerami Atau Kitab Palsu Yang Tidak Dapat Disejajarkan Dengan Kitab Kitab Yang Kanon Dalam Kitab Suci Padahal Jika Kita Mau Jujur Alasan Dibalik Penolakan Martin Luther Terhadap Surat Yakobus Sederhana Yaitu Karena Konsep Solafide Dan Solagracia Yang Dicetuskan Olehnya Karena Ajaran Solafide Dan Solagracia Bertentangan Dengan Surat Rasul Yakobus Seperti Seperti Kita Ketahui Dalam Surat Rasul Yakobus Terdapat Banyak Kata-kata Yang Mengatakan Bahwa Iman Itu Harus Dibuktikan Dengan Perbuatan Atau Iman Bekerja Sama Dengan Perbuatan Nah Ajaran Ajaran Yang Dibawa Oleh Martin Luther Solafide Dan Solagracia Ini Bertentangan Dengan Surat Yakobus Maka Surat Yakobus Dianggap Sebagai Apokrifa Atau Kitab-kitab Yang Tidak Dapat Disejajarkan Kitab-kitab Kanon Termasuk Kitab Wahyu Yang Menurutnya Adalah Kitab-kitab Jerami Yang Kedua Martin Luther Tidak Pernah Berniat Mendirikan Ribuan Aliran Melainkan Hanyam Melakukan Pembaharuan Dari Dalam Sayangnya Disana Terjadi Kebablasan Karena Mengikuti Anjuran Politis Bangsawan Jerman Yang Pada Masa Itu Membuat Propaganda Bahwa Fatikan Akan Menguasai Jerman Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi Kemudian Juga Dari Pengikut-pengikut Martin Luther Mulai Membuat Pemahaman Pemahaman Baru Yang Bisa Kita Saksikan Sampai Saat Ini Banyak Juga Bermunculan Ajaran Ajaran Yang Justru Melawan Martin Luther Atau Bertentangan Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Martin Luther Sehingga Kita Tidak Bisa Memungkiri Saat Ini Gereja Protestan Mempunyai Banyak Aliran Dan Itu Kalau Kita Lihat Telisik Lebih Jauh Atau Telusuri Lebih Jauh Banyak Juga Ajaran Ajaran Yang Dibuat Itu Bertentangan Dengan Martin Luther Misalnya Saja Martin Luther Mengizinkan Pemakaian Patung Martin Luther Mengizinkan Menghormati Bunda Maria Sementara Setelah Jamannya Martin Luther Muncul Aliran Yang Menentang Kedua Hal Itu Nah Itulah Salah Satu Yang Bisa Kita Lihat Sisi Negatif Yang Terjadi Akibat Reformasi Dari Martin Luther Ketiga Martin Luther Juga Menghilangkan Tujuh Kitab Perjanjian Lama Yang Sudah Dipakai Sejak Abad Pertama Bahkan Sering Dikutip Oleh Rasul Rasul Salah Satu Kitab Yang Tidak Mendukung Konsep Trisola Dari Martin Luther Adalah Kitab Dua Makkabe Dimana Isinya Berbicara Tentang Mendoakan Orang Mati Nah Martin Luther Merasa Bahwa Ketujuh Kitab Tersebut Tidaklah Kanonik Padahal Kitab Kitab Tersebut Sudah Masuk Dalam Kanon Umat Kristiani Sejak Abad Ketiga Dan Merupakan Bagian Dari Perjanjian Lama Namun Perlu Kita Ketahui Bahwa Meskipun Martin Luther Mengatakan Bahwa Ketujuh Kitab Itu Tidak Kanon Ia Tetap Menyertakan Ketujuh Kitab Itu Kedalam Daftar Alkitab Yang Ia Terjemahkan Ia Beralasan Bahwa Kitab Kitab Itu Hanya Layak Dibaca Saja Nah Meskipun Martin Luther Tadi Menyadari Bahwa Ini Mengatakan Bahwa Ini Tidak Kanon Tetapi Ia Tetap Mengakui Bahwa Kitab Kitab Itu Dapat Kita Baca Nah Kitab Kitab Ini Secara Utuh Dihilangkan Dalam Alkitab Atau Secara Utuh Dihilangkan Oleh Pemimpin Pemimpin Protestan Dihilangkan Pada Tahun 1827 Oleh The British Enforaic Bible Society Mencoret Dan Membuang Ketujuh Kitab Itu Dari Daftar Kitab Mereka Nah Secara Resmi Ketujuh Kitab Itu Hilanglah Dari Peredaran Kitab Suci Yang Kita Kenal Saat Ini Tetapi Kita Bersyukur Bahwa Pada Saat Ini Ada Upaya Kerjasama LBI Dan LAI Dimana Mereka Mencetak Juga Kitab Kitab Yang Memuat Tujuh Kitab Yang Sudah Dihilangkan Pada Tahun 1827 Itu Yang Disebut Sebagai Kitab Deutero Kanonika Keempat Martin Luther Membuat Ajaran Sola Scriptura Yang Sesungguhnya Bertentangan Dengan Alkitab Sola Artinya Hanya Dan Scriptura Artinya Alkitab Padahal Rasul Paulus Sendiri Pernah Berkata Sebab Itu Berdirilah Teguh Dan Berpeganglah Pada Ajaran Ajarannya Kamu Terima Dari Kami Baik Secara Lisan Maupun Secara Tertulis Jadi Tidak Semua Hal Tertulis Dalam Kitab Suci Seperti Ditulis Dalam Injil Yohanes 21 Ayat 25 Yang Mengatakan Bahwa Segala Hal Yang Diperbuat Yesus Tidak Ditulis Semua Dalam Kitab Suci Nah Hal ini Juga Kita Bisa Lihat Kalau Kita Saklek Mengatakan Bahwa Segala Sesuatu Harus Ditulis Dalam Kitab Suci Maka Kita Dapat Bertanya Dimanakah Dalam Kitab Suci Ada Kisah Kematian Rasul Rasul Yesus Dimanakah Dalam Kitab Suci Kita Melihat Dan Kita Menemukan Nyanyian Nyanyian Populer Rohani Yang Ada Saat Ini Bukankah Lagu Lagu Rohani Itu Diciptakan Oleh Orang Orang Dimana Tertulis Dalam Kitab Suci Dimana Tertulis Dalam Kitab Suci Bahwa Kita Diperintahkan Untuk Membangun Gereja Dimana Dalam Kitab Suci Kita Diperintahkan Memakai Salib Di Atas Bubungan Gereja Dimana Kita Diperintahkan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Kita Lakukan Misalnya Doa Spontan Apakah Itu Sudah Sesuai Dengan Kitab Suci Sebenarnya Perlu Kita Pertanyakan Doa Yang Kita Sampaikan Itu Sudah Sesuai Dengan Kitab Suci Atau Atau Dimanakah Dalam Kitab Suci Secara Detail Diceritakan Tentang Kehidupan Yesus Sejak Ia Kecil Sampai 12 Tahun Apakah Dengan Demikian Yesus Tidak Pernah Hidup Baru Dia Hidup Ketika Umurnya 12 Tahun Dan Setelah Itu Hilang Lalu Dia Hidup Kembali Di Umur 30 Tahun Tidak Bukan Jadi Tidak Semua Karena Ada Hal Lain Yang Ditulis Dalam Sejarah Ada Yang Ditulis Dalam Tradisi Para Rasul Ada Yang Ditulis Oleh Bapak Bapak Gereja Ada Yang Diajarkan Oleh Bapak Bapak Gereja Maka Tidak Semua Hal Ada Dalam Kitab Suci Termasuk Juga Alah Tritunggal Tidak Ada Pembahasannya Dalam Kitab Suci Hanya Ada Pembahasannya Dalam Ajaran Para Rasul Saya Terhadap Video Andai Tunggal Yang Menyampaikan Secara Tidak Netral Tentang Reformasi Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Ini Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Silahkan Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Share